Nasihat singkat Radio Muslim Ustadz bagaimana memerangi kesirikan di zaman sekarang ini? Mohon penjelasannya Ustadz Baik Yang perlu kita pahami bersama ya Rasulullah SAW Itu juga kita dapati ya Ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim Dengan kata Memerangi, itu bukan artinya langsung Dipahami dengan membunuh Dan yang semisalnya tidak Dan kalau kita perhatikan bagaimana cara dakwahnya Rasulullah Nabi SAW Itu berdakwah dengan penuh kelemah lembutan Ya jadi Ya karakter dakwah Nabi SAW adalah dengan penuh kelemah lembutan Penuh dengan empati Ya Dan beliau Itu melakukan dakwah Dengan cara menyentuh dulu hati dan juga akal sehat Dari mado'unya Diajak Ya Manusia itu Ya Apa namanya Kedalam ajaran agama kita ini Bilhikmah Dengan cara yang hikmah Ya Dan juga Maud itu hasanah Dan juga dengan pelajaran yang baik Pun kalau seandainya ada Debat ya Wajadilhum billatihi ahsan Maka Ya Berdebat dengan cara yang lebih baik Ya Nah jadi Ya Yang dimaksud dengan kita memerangi kesyirikan disini adalah Kita mengingkari kesyirikan dengan Dengan apa yang kita mampui Dan tentunya dasarnya adalah ilmu Nah Lalu kemudian Ya Kita tahu nih bahwasannya dalam hal pengingkaran itu memang ada tingkatannya Ya Karena Nabi SAW sendiri yang bersabda Apabila ada salah seorang dari kalian Itu melihat kemungkaran Maka Ingkari Dengan tangan kalian Nah Tapi kata para ulama Mengingkari dengan tangan Ini Bukan Kewajiban setiap orang Artinya ada orang-orang yang gak mampu Ini adalah kewajiban orang yang memiliki kekuatan Orang yang memiliki kekuasaan Orang yang memiliki kemampuan Misalnya Pia pemerintah kepada rakyatnya Ya Ataupun Seorang penguasa Kepada rakyatnya Ataupun orang tua kepada anaknya Guru kepada anaknya Maka Mampu mereka untuk menahan dengan tangannya Mengingkari dengan tangannya Nah makanya Nabi menyebutkan Wa'illah mestati Apabila gak Gak mampu Artinya memang ada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan Untuk mengingkari dengan tangan Karena Tidak semua orang bisa Maka dengan lisannya Ingkari dengan lisannya Berikan dia nasehat Ya Atau Berikan dia peringatan Berikan dia ancaman Atau seterusnya Jadi Diingkari dengan lisan Tapi ternyata juga Tidak semua orang mampu Mengingkari dengan lisan Karena ternyata Ya Ada kondisi-kondisi pula Dimana ketika kita mengingkari dengan lisan Itu bisa Mendatangkan motor Ya Bisa mendatangkan bahaya Ya Dan Dan tiap orang Nah tentunya Beda-beda ya Dalam hal masalah kemampuan seperti ini Makanya kata Nabi berikutnya adalah Adal fa'illah mistati Apabila kamu tidak mampu Maka fa'bikol bihi Hendaknya dengan hatinya Wadhali kata'aful iman Itulah adalah Selemah-lemahnya iman Artinya minimal dengan hati Harus ingkar Gak boleh kita gak ingkar Dengan hati Ada keburukan Ada suatu perbuatan kemungkaran Pertama kali yang harus ingkar adalah hati kita Ya Itu yang harus Pertama kali muncul di dalam hati kita Adalah pengingkaran dalam hati Ya Baru kemudian apabila kita memiliki kemampuan Kita ingkari dengan tangan Dan juga Apabila kita memiliki kemampuan Kita ingkari dengan lisan Nah juga sama Ketika kita melihat kesyirikan yang ada pada saat ini Anda wahai orang tua Anda melihat misalnya ada anak Anda Atau ada orang-orang yang berada di bawah Apa Kekuasaan Anda melakukan kesyirikan Maka Anda berkewajiban untuk mengingkari dengan tangan Anda Anda hentikan Anda stop dia Ya Anda juga menjadi seorang penguasa Anda seorang Apa Yang memiliki Apa Kekuasaan Melihat ada anak buah Anda Atau rakyat Anda melakukan kesyirikan Wajib bagi Anda mengingkari dengan tangan Anda Wajib Ya Nah apabila kita gak punya kemampuan Atau kita gak bisa Dengan tangan Dengan Apa Kekuatan kita Dengan kekuasaan kita Maka dengan lisan kita Anda melihat ada kawan Anda melakukan kesyirikan Ingatkan dengan lisan Dengan cara baik-baik Berikan hujah Berikan dalil Ya Sampaikan Ya firman Allah dan sabda Rasulullah S.A.W. Inkari dengan lisan Anda Ya Nah kalau Kita gak punya ilmunya Kalau kita misalnya Ingkari Kemudian nanti kita Didebat Kita malah ini Akhirnya malah Menghabiskan waktu Maka ingkari dengan hati Nah Jadi Yang dimaksud dengan Kita Memerangi Kemusyirikan Adalah intinya kita Mengingkari segala bentuk Kesyirikan itu Dengan kemampuan kita Nah Kalau misalnya memang Ada suatu negeri Yang mana negeri ini Dia menegakkan tawhid Menegakkan syariat Kalau kemudian dia Mendapati ada kaum-kaum yang melakukan Kesyirikan Maka wajib baginya Untuk mendakwai mereka Ya Untuk Dan sebelum Melakukan misalnya Peperangan misalnya Maka harus didakwai dulu Dengan cara Diberikan surat Diajak dulu Kepada tawhid Ya kalau misalnya Mereka menentang Baru Diperangi Dan diperangi Dalam hal ini Bukan hatinya langsung Dibunuh Dan misalnya tidak Ya Jadi Mereka diberikan opsi Opsinya adalah Mereka tunduk Tapi harus Membayar jizyah Ataukah Mereka Menerima dakwah Dan mereka akan mulia Di dunia dan di akhirat Ya Dan ini seringkali Disalah artikan Khususnya oleh Orang-orang kafir Ataupun orang-orang orientalis Ataupun juga termasuk Orang-orang Berkedok Islam Tapi membawa Pemahaman Apa namanya Yang pluralis Liberalis Dan yang semisalnya Ya Itu Mengatakan bahwajanya Agama Islam Agama yang Memaksa Padahal tidak Dan kalau kita melihat Dari sejarah Ya Ketika Islam itu Jaya Maka sejatinya Islam itu adalah Agama yang rahmah Melindungi hak-hak manusia Islam mengajarkan Kita gak boleh Sembarangan menumpahkan darah Bahkan Ya Bahkan Di dalam Hal Kita Gak boleh merusak Misalnya merusak Kebun Merusak Ataupun kita merusak Tanaman-tanaman Itu sudah diajarkan Di dalam agama kita Lantas bagaimana Dengan jiwa manusia Yang tentunya Lebih mahal Lebih mahal Daripada dunia Dan seisinya Jiwanya seorang mu'min Jiwanya seorang muslim Ya Nah jadi Ya intinya adalah Ya Ketika kita tahu Ada kesyirikan Kita ingkari Ingkari dengan Kemampuan kita Ya Anda mampu Mengingkari dengan Lisan dengan lisan Anda mampu Mengingkari dengan Tulisan dengan tulisan Anda mampu Mengingkari dengan Apa namanya Dengan Amalan perbuatan Mengingkari Dengan Apa yang kita mampu Dan ini adalah Da'wanya para nabi Dan rasul Yaitu menegakkan Tauhid Dan mengingkari Kesyirikan Memerangi Kesyirikan Menghilangkan Kesyirikan Memusnahkan Kesyirikan Meskipun Serasunah kauniyah Kesyirikan itu akan Terus ada Senantiasa ada Nah Jadi Bukanlah Yang dituju Disini adalah Hilangnya Kesyirikan Tidak Karena ini suatu Hal yang gak mungkin Ya Tapi yang dituju Disini adalah Bagaimana kita Berusaha Untuk Menghilangkan Kesyirikan Tadi Berusaha Untuk kita Memerangi Kesyirikan Tadi Adapun berhasil Atau tidak Itu adalah Haknya Allah Yang penting Kita berusaha Karena manusia itu Hanya dituntut Untuk ikhtiar Berusaha Mengambil sebab Adapun hasil Di tangan Allah Azza wa Jalla Wallah ala misal